Selamat malam, hello good people kami kembali lagi bersama disini di Enter Jam News Update Masih seputar berita duka dari Olga Syahputra Meninggal di usia 32 tahun, Olga sudah berkarir cukup lama di dunia hiburan tanah air Dan berikut adalah perjalanan karir pria yang memiliki nama asli Yoga Syahputra tersebut Pemilik nama lengkap Yoga Syahputra atau yang lebih dikenal dengan Olga Syahputra Merupakan komedian yang dikenal luas di dunia entertainment Mungkin tidak banyak yang tahu ada cerita menarik di balik awal karirnya di dunia hiburan Pria berusia 32 tahun ini, awalnya hanya seorang penggemar yang hobi mengumpulkan tanda tangan dan foto artis idolanya Tidak disangka, saat berada di sebuah lokasi syuting, ia mendapat penawaran untuk bermain di film Lenong Bocah Olga pun akhirnya memulai karir di dunia entertainment pada tahun 2004 Bermula dari dunia akting, Olga pun merambah ke dunia presenting Bahkan ia sempat merambah dunia tarik suara dengan single populer, Hancur Hatiku Hingga saat ini, kakak dari Billy Syahputra itu lebih dikenal sebagai komedian Indonesia Selain aktif di dunia entertainment, ia pun memiliki bisnis butik bersama adiknya Reni Nurman Olga Syahputra dikenal sebagai seorang pekerja keras dan menjadi tulang punggung keluarganya Beberapa tahun belakangan ini, karirnya semakin menanjak dan semakin banyak acara yang ia bintangi Namun sayang, pada bulan April 2014 lalu, Olga mengalami radang selaput otak Ia pun sempat dirawat di rumah sakit di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan Sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan perawatan di Singapura hingga hari ini Dan pada pukul 5.17 waktu Singapura, Olga Syahputra menghemuskan nafas terakhirnya Selamat jalan, Olga Dan untuk melihat kondisi terkini lokasi rumah sakit tempat jenazah Olga Syahputra berada Kami sudah terhubung langsung dengan reporter kami, Ardia Rahma Yang sekarang pula sudah berada di rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura Silahkan Ardia Ya, sesar betul, saat ini saya sudah berada di Mount Elizabeth Singapura Dan kami belum bertemu baik itu dengan keluarga ataupun manajer kerabat dari Yoga Syahputra Namun kami tadi sempat berada dengan dua fans dari Yoga Syahputra yang sedang kebetulan berada di Singapura Dan beli-beli untuk mendapatkan kabar bahwa Yoga Syahputra sudah meninggal sore tadi Dan tadi kami mengkonfirmasi lagi ke pihak rumah sakit Namun pihak rumah sakit tidak memberikan informasi apakah betul Yoga Syahputra memang betul dirawat ismi dan meninggal di rumah sakit ini Kita masih menunggu kedatangan dari sahabat dan keluarga serta Vera, manajer dari Yoga Syahputra Namun beberapa orang media sudah datang ke sini, beberapa fans sudah datang ke sini untuk memastikan Apakah memang betul Yoga Syahputra masih ada di Singapura, sesar Terima kasih Arya Rahma atas informasinya